Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Oke, Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai saja Kita bicara tentang hukum Newton Jadi, kalau kita bicara hukum adalah Sesuatu yang mengatur Jadi, kalau hukum Newton itu adalah Mengatur yang namanya Gaya Jadi, kita mengatur yang namanya Gaya Jadi, kalau saya tanya, apa itu gaya? Apa, Syafiko, gaya itu menurut kamu? Gaya Bebas aja, nggak usah definisi buku Yang kamu ingat aja Bahasa kamu aja Gerakan apa sih? Perkerakan Usaha apa? Usaha Oh, gaya bebas, gaya punggung Gaya juga itu kan? Iya Style gaya Jadi, dalam fisika, gaya itu adalah Suatu besaran faktor Suatu besaran faktor Yang menyebabkan Perubahan bentuk Jadi, perubahan bentuk Atau posisi Jadi, bisa bentuk Bisa posisi Jadi, tadinya bendanya disini Dikasih gaya jadi kesana Nah, bendanya tadinya kotak Dikasih gaya jadi bulat Misalkan seperti itu Ini gaya Nah, satuan gaya itu adalah Newton Newton Nah, jadi ketika kita bicara gaya Ada satu gaya, dua gaya, tiga gaya, empat gaya, dan seterusnya Maka, biasanya nanti yang kita cari adalah resultannya Resultan Dari gaya Nah, karena ini besaran faktor Maka, kalau kita mencari resultan dari gaya Ya, kita lihat dulu aja Misalkan, ada dua gaya segaris Nah, dua gaya Segaris Atau kita bilang searah Jadi, kalau ada dua gaya searah Maka, resultannya tinggal diapain? Ini tinggal kita tambah Ditambah ya, Pak? Ditambah F2 Ada dua gaya Berlawanan Dikurang, Pak Oke, dikurang Nah, dikurang Biasanya kita ambil yang besar Kurang yang kecil Seperti itu Kemudian kita punya Ada lagi dua gaya Saling tegak lurus Saling tegak lurus Nah Resultan ini apa ini, Safiko? Oke Kita 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 gores F1 kuadrat Ditambah F2 kuadrat Nah, ini kalau kita punya Saling tegak lurus Maksudnya begini nih Ini misalkan F1 Ini misalkan F2 Dia saling tegak lurus Nah, resultannya bukan yang ini nih Ini bukan Nah, ini bukan resultannya Bukan ya Nah, resultannya Ini Seolah-olah di F2 Di ujung F2 Ada F1 Di F1 Seolah-olah ada F2 Nah, tinggal tarik Nah, inilah yang namanya Resultannya Oke, kita Korang Lalu, bagaimana kalau Dua Gaya Sudutnya sembarang Panjang Dua gaya Sudut sembarang Sudut sembarang Maksudnya Adalah Dia bukan Searah Searah ini Boleh kita anggap 0 derajat Berlawan ini Boleh kita anggap 180 derajat Saling tegak lurus Bisa kita anggap 90 derajat Nah Tapi bukan 0 Bukan 180 Bukan 90 Bebas Nah, kalau dua gaya Sudut sembarang Maka resultannya Ini pakai Metode jajaran genja Akar F1 Kuadrat Tambah F2 Kuadrat Tambah 2 F1 F2 Kos Teta Nah, ini T Ini F1 Misalkan Mengutup Satu sumber Teta Maka, nanti Di Ujung F1 Seolah-olah Ada F2 Di ujung F2 Seolah-olah Ada F1 Maka, resultannya Dari ujung-ujung Ke pangkal-pangkal Resultannya Cari besarnya yang tadi Nah, ini Kita punya adalah Ketika kita bicara Mencari resultan Dari Gaya Nah, kalau kita bicara Gaya Maka, ada Gaya-gaya Yang kita scanning Artinya, yang kita munculkan Dengan sendirinya Yang pertama adalah Gaya berat Sabiko masih Gaya berat Gaya berat Sabiko rumus Gaya berat G kali F kali G Bukan M M kali G M kali G M itu apa Masanya Kemana arah Gaya berat Ke bawah Menuju pusat Kemudian Selain gaya berat Gaya Normal Gaya Normal Simbolnya Adalah N Apa rumus Gaya normal Sabiko Masanya kan Gaya normal Siapa Gaya normal Gaya normal Tahu gak Rumusnya Lupa Pak Kalau mau jemup Pak Saya emang gak tahu Jadi Gaya normal itu Tergantung sistem Jadi Dia tidak Seperti Gaya berat Bahwa Gaya berat Adalah M kali G Tidak Tapi Gaya normal Tergantung sistem Kadang bisa Sama dengan W Kadang bisa Sama dengan T Kadang bisa Yang lain Nah Kalau kita Bicara Arah Gaya normal Ini Arahnya Tegak Lurus Permuka Permukaan Bidang Permukaan Yang mana Permukaan Permukaan Yang kelihatan Ini Gaya normal Jadi Kalau misalkan Kita ilustrasi Nah Gini Nah Oke Kita punya Seperti ini Gambar Ini Kita Kayak Gini Sistem Punya Punya Kayak Berat Enggak Saya Pikla Ini Punya Apa Kemana Ada Kayak Berat Ke Pusat Bumi Ke Bawah Kebawah Punya Gaya normal Punya Tegak Turus Sama Bidangnya Ya Batas Nah Tegak Turus Ini Yang Di atas Bidang Ya Bukan Yang Kelihatan Yang Kita Tinjang Jadi Bukan Yang Di Dalam Kalau Saya Punya Seperti Ini Nah Ini Bermasa M Misalkan Bermasa M Ini Tadi Lantai Ini Dinding Lantai Ini Dinding Nah Kemana Gaya Beratnya Sepiko Kiri Apa Eh Kebawah 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 Nah Gaya normalnya Baru kemana Nih Ke Kiri Gaya normalnya Kemana Gaya normalnya Kemana Gaya normalnya Tegak Turus Sama Si Dinding Ini 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 Iya I Gaya optional hem 扒 Untuk Tegak Mingga Michelle Hal genommen Hal Gaya 姜 Gak I Pure mulher Teng Together Teng coat оже kemana kaya meratnya ke bawah pak kemana kaya normalnya ke atas ke atas apa ke bawah ke bawah jadi yang tampak permukaannya ya jadi dia ke bawah oke kalau set yang gini nah ini maksudnya apa nih gambar ini ini benda kita gantung dengan tali kemana kaya beratnya ke bawah ya pak kemana kaya normalnya ke atas ke atas ke bawah ke atas ke bawah atau ke mana ke atas ke bawah itu berarti coba gaya berat muncul karena apa sabiko 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 gaya berat muncul karena apa ada gravitasi ada gravitasi dan memiliki masa gaya beratnya nah gaya normal muncul kalau bendanya kontak secara langsung dengan permukaan bidang oh berarti ini gak ada dong pak ini gak ada nah kalau tipiknya seperti ini kemudian kemudian kita punya ini nah ini ini untuk suatu delta punya gaya beratnya ini punya ya pak kemana arahnya ke bawah ke arah pusat bumi punya gaya normal gak harus punya pak punya kan karena dia kontak kan tegak terus bidang ini yang namanya n nya nah nanti ini kita punya sudut sedikit bermain matematik sinteta itu apa sih kalau misalkan kita punya ini kita berapa gambar dulu sinteta sini depan depan ini samping ini miring ini miring kenapa ya depan samping nah sinteta itu apa rebusnya depan per miring oke depan dibagi ini kan kalau kol teta se per dibagi miring samping kami ya dari sini kita bisa mencari depan oke saya mencari depan jadi artinya apa tinggal miringnya dikali sinteta gitu kan iya jadi kalau mencari sisi depan miring kali sinteta kemudian kalau saya mencari sisi samping tinggal miringnya dikali kos teta nah sisi samping adalah sisi yang mengapit sudut jadi sudut itu diapit oleh sisi samping dan sisi miring ingat kalau kita miringnya sudah tahu maka satu lagi itu namanya sisi samping jadi sisi samping sisi yang mengapit sudutnya kalau sisi depan enggak bisa nih ya iya oke Sisi 30 berapa? setengah kos 60? setengah oke nah ini kalau kita punya seperti ini maka ini dengan metode segitiga yang sebangun maka ini kalau saya panjangkan misalkan saya panjangkan terus 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 kemudian ini kita potong disini ini kan mengotong tegak lurus kalau disini tetam maka sudut yang dibutuk selu juga yang namanya tetam nah itu kesebangunan berarti kalau gitu kita lihat segitiga merah kuni merah merah hijau biru itu segitiga apa tuh siku-siku kan iya si merah sebagai sisi siapa? miringnya ya si biru samping samping si hijau depan depan berarti kalau gitu kita tahu ini si biru adalah samping mencari samping tadi adalah miring kali cos miringnya siapa tadi? W berarti ini W cos teta nah si hijau itu sisi depan mencari depan adalah miring kali sin nah ini boleh kita pindahin ke sini nah miringnya sin teta jadi nanti kalau saat kita ketemu bidang miring udah aja pokoknya yang tegak lurus bidang N yang berlawanan dengan W adalah W cos ada W sin yang ke bawah bidang miring itu yang sapi ko munculkan untuk berikutnya tergantung dari soal tapi yang jelas ini harus sapi ko munculkan untuk bidang N ada N ada W sin ada W cos gaya-gaya yang lain nanti tergantung dari soal bisa sampai sini bisa pak yang miring oke nah ini kita baru tadi bicara sampai gaya mana tadi kita gaya normal oke berikutnya kita punya yang namanya gaya tegang tali nah gaya tegang tali ini disimbolkan dengan T tension dimana sama rumus gaya tegang tali kagak ada rumus baku ini tergantung sistem kemana arahnya nah arahnya poin gini gaya tegang tali ini berada pada tali dan menjauhi benda yang dibicarakan contoh misalnya gini nah ini ada talinya gak Saffiko untuk sistem yang ini ada gaya tegang talinya gak ada apa ada ini ada tali kan nah berarti gaya tegang tali kesana ketika kita bicara si langit-langit maka dia menjauhi langit-langit maka aranya kebawah ini T seperti itu nah disini T nya ini kalau talinya sama talinya sama ya kan ya dan katron tidak bermasak maka T1 sama dengan T2 sama dengan T jadi maksudnya tegang talinya nilainya sama kemudian yang terakhir adalah gaya gesek nah gaya gesek himulnya F kecil gaya gesek ada dua bentuk yaitu gaya gesek statis dan kinetis jadi gaya gesek statis statis itu berarti dia dalam keadaan diam maka lumusnya tinggal F statis mu dikali n n nya mu siapa mu statis n nya siapa gaya normal kemudian ada lagi gaya gesek kinetis gaya gesek kinetis nah kalau kita kalau kita bicara gaya gesek kinetis berarti benda sudah bergerak maka yang kita pakai adalah mu kinetis nya mu kinetis dikali n seperti ini berarti tetap kita harus jadi jadi yang namanya gaya normal nah arahnya kemana saya bergerak arah ggesek ini berlawanan dengan arah gerak ini berlawanan seperti itu hukum Newton ada tiga hukum Newton satu ini sigma f sama dengan 0 ini secara matematisnya nah artinya ketika sigma f sama dengan 0 tidak ada gaya ini ini harus diganti ini salah ini bukan tidak ada gaya bukan tidak ada gaya resultan gayanya 0 resultan gaya 0 bukan tidak ada gaya ada gayanya misalkan ke kanan 10 ke kiri 10 resultannya berapa 0 ada gaya gak ada ada satu ke kanan satu ke kiri jadi pernyataan yang menyatakan bahwa hukum Newton 1 sigma f sama dengan 0 bahwa tidak ada gaya itu salah ini bapak coret bukan tidak ada gaya ada gayanya tapi dia saling meniadakan satu kanan satu kiri seperti itu nah ini kan matematisnya sigma f sama dengan 0 nah fisisnya adalah dia menyatakan ketika sigma f sama dengan 0 itu benda dalam keadaan diam bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ini kecepatan tetap bisa sampai sini bisa pak ini hukum Newton 1 jadi kapan kita menggunakan hukum Newton 1 ketika soal menyatakan benda dalam keadaan diam maka kita gunakan sigma f sama dengan 0 atau soal menyatakan benda bergerak dengan kecepatan tetap maka kita gunakan sigma f sama dengan 0 maka kita pakai Newton 1 kapan kita pakai Newton 2 secara matematisnya hukum Newton kedua adalah sigma f sama dengan m kali a nah a ini menyatakan apa a ini adalah percepatan berarti kalau suatu sistem suatu benda memiliki percepatan berarti sistem ini sedang dalam keadaan bergerak seperti itu berarti kita tahu sistem dalam keadaan bergerak nah kalau dalam keadaan bergerak nah ini kita bisa ambil yang pertama ketiga percepatannya tetap tapi kok kalau percepatannya tetap jadinya geraknya gerak apa kemarin kita sudah belajar GLBB jadi suatu gerak dengan kecepatannya berubah tapi percepatannya tetap kita punya ini GLBB nah jangan lupa rumus GLBB VT sama dengan V0 plus A S sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 S bagaimana kalau ini geraknya A nya berubah kagak tetap tau-tau detik sekian A nya sekian detik sekian A nya lagi berubah lagi itu namanya geraknya apa Sampiko kalau A nya berubah nah ini memang kita belum belajar kita kasih ngelajak gelak lurus berubah tidak beraturan nah ini biasanya kita pakai yang kemarin tuh integral oh oh iya nah kita pakai itu nih jadi kita udah belajar ya untuk GLBB sama GLBTB oke ini hukum nonton kedua jadi menyatakan benda dalam keadaan bergerak nah hukum nonton ketiga itu adalah aksi reaksi saja ada aksi ada reaksi besarnya sama aksi reaksi itu jadi jadi satu sepuluh yang satu sepuluh nah yang kedua arah berlawanan satu ke kanan satu ke kiri nah itu aksi reaksi tapi syarat ketiga harus memenuhi jadi kalau kita nyanyakan oh ini aksi reaksi besar sama arah berlawanan nah berikutnya bekerja pada benda berbeda bekerja pada benda berbeda nah ini contohnya ini tadi adalah nah ini dia ini adalah aksi reaksi besar sama arah berbeda bekerja pada benda yang berbeda satu balok satu dinding maka T disini juga T disana adalah pasangan aksi reaksi oke kembali lagi ini adalah hukum-hukumnya ya kan ya jadi kalau kita bicara gaya kita punya hukumnya nah ini tadi ada gaya gesek ini pengembangan saja gaya gesek nah ini ada dua sebenarnya ada tiga ya ada tiga ada benda diam nah benda diam ini kalau gaya yang saya kasih kurang dari sama dengan gaya gesek statisnya benda akan bergerak maaf kalau dia kurang dari nol bisa gini untuk yang untuk yang pernyataan ini kalau F nya ini kurang dari gaya gesek statis berarti itu diam tapi ketika F nya itu sama dengan gaya gesek statis ini boleh kita bilang tepat akan gerak tepat akan gerak nah kalau dia sudah bergerak maka ini dia gaya gaya yang saya kasih lebih besar dari gaya gesek statis nah gaya yang bekerja sama dengan gaya gesek kinetis kalau yang ini dua-duanya nah ini gaya gesek yang bekerja sama dengan gaya yang saya kasih jadi kalau saya kasih 10 ya gesek geseknya 10 seperti itu ini macam-macam gaya ini sudah kita uraikan tadi ini nanti gak usah diapal capek gak usah diapal capek gak usah diapal kita coba aja gravitasi nanti saya otomu nah tadi mana nah kita boleh ke sini sistem control di bawah ini mula-mula dalam keadaan diam bila masa tali diabaikan dan g sama dengan 10 meter per second kodrat maka waktu yang diperlukan balok M1 sampai tepat di atas tanah adalah oke mula-mula dalam keadaan diam berarti panelnya berapa waktu yang diperlukan balok sampai tepat di atas tanah ini jadi kalau kita kita anggap aja ini M1 nya ini tadi 4 kg M2 nya adalah 1 kg nah nah ini Bapak tuker aja ini gambarnya harusnya begini M1 M1 nya M1 nya ini 4 M1 jadi yang ini 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 M1 ini M2 kita tuker dulu dimana ini telah menempuh jarak 27 meter ditanya adalah waktunya T nya berapa nah sekarang sampai kau perhatikan dia punya kecepatan awal dia punya jaraknya dia punya waktunya yang ditanya waktunya kita tahu dalam rumus gel yang kemarin ada V0 ada S ada T tanpa mencari VT kan kita punya S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat artinya ketika kecepatan awalnya ini sama dengan 0 maka S ini sama dengan setengah A kali T kuadrat S nya tahu jaraknya 27 meter ini waktunya yang kita cari berarti kita harus cari yang namanya percepatan dahulu nah mencari percepatan kita pakai yang tadi ini kita uraikan dulu gaya-gayanya nah ketika gaya yang kita uraikan benda 2 ini ada gaya W2 ada ke atas T2 ada gaya tegang tali benda 1 ini ada W1 ada T1 nah ini kalau kita kenyataan juga ini ada T2 ini juga ada T1 seperti ini berarti kita sudah mengurekan gaya-gaya yang bekerja seperti tadi ini yang tadi kita bahas bagaimana maka kalau kita tinjau benda 1 kita tinjau benda 1 benda 1 kan 4 kilo berarti dia bergerak ke bawah benda 2 1 kilo berarti dia bergerak ke atas dengan 1 percak 4 atas pertanyaannya berarti benda 1 kan geraknya ke bawah berarti melakukan gerak lurus maka kita pakai sigma F sama dengan M kali pada benda 2 pada benda 1 ada gaya siapa aja Sapiko W1 T1 oke nah dalam hukum Newton nah dalam hukum Newton tadi ada hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 dalam hukum Newton 1 ya maka kita sepakat gaya-gaya F yang ke kanan itu ke kanan itu bernilai positif F ke kiri negatif sama juga untuk F yang ke atas F ke atas itu positif maka F yang ke bawah ini negatif beda sama hukum Newton kedua nah hukum Newton kedua ini gak kayak begitu yang positif yang mana nah nanti kalau kita bicara yang positif maka gaya-gaya yang searah dengan dengan percepatannya dengan percepatannya ini bernilai positif tapi gaya-gaya yang berlawanan dengan percepatannya bernilai min oke kita balik lagi mantel nah berarti tadi Safiko ada W1 ada T1 benda 1 geraknya ke bawah W1 ke bawah maka W1 nilainya positif negatif Safiko positif ya pak oke W1 positif karena dia searah kan Sara sama Sama arah gerak sama percepatannya maka T1 jadi negatif kan M1 oh iya kalau kita tinjau benda kedua sama benda kedua geraknya ke atas berarti gerak di LBB berarti gerak lurus maka berlaku sigma F sama dengan M dikali A pada benda kedua ada G siapa Safiko W2 sama T2 yang positif siapa yang positif yang T T2 W2 nah ingat kalau talinya sama dan kartrol tidak bermasa maka T2 sama dengan T1 sama dengan T berarti ini kalau kita gabung kan gini-gini ya W1 W1 min T sama dengan M1 kali A T min W2 sama dengan M2 kali A kita jumlahkan habis T nya W1 min W2 A nya tarik keluar tinggal M1 plus M2 maka A sama dengan W1 min W2 per M1 plus M2 sama ya seperti ini berarti tinggal kita masukin aja berapa nih W2 nya 40 sama 10 M kali G 40 dikurang 10 per 1 ditambah 4 1 ditambah 4 ya iya oke kalau 4 tambah berarti 30 per 5 ya iya 6 berapa nih 40 kurang 30 ya oh betul percepatannya 6 ya iya nah yang dicari kan bukan percepatannya tapi waktunya kan iya berarti kita masukin ke sini nih S nya berapa tadi 27 setengah kali 6 dikali T kuatran 6 bagi 2 3 27 bisa bagi 3 gak 9 9 sama dengan T kuadrat berarti T ini kita ambil berapa 3 maka dia punya waktunya adalah 3 3 ada pertanyaan dulu sampai sini enggak pak nah tapi ini dari hukum Newton kedua ini sebenarnya A ini bisa kita umumkan adalah bentuk umum ya ini sigma F dibagi sigma M rotasi ditambah sigma K M E kebalik M rotasi ini translasi oke seperti ini ini bentuk umumnya tapi dengan syarat kita tetap memunculkan gagah yang bekerja contoh oke silahkan Sapi Koh dimunculkan gaya-gaya yang bekerja gayanya ini dulu coba pakai anotet aja coba itu ada gaya berat ya pak punya masalah enggak punya harusnya ada gaya berat gaya berat sama gaya tegang tali betul ada tali kan tapi ada gaya tegang gaya gesek kasar enggak eh kalau enggak licin berarti enggak ada ya enggak ada betul coba digamparin pakai anotet pakai 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 apa pak kalau mau saya share screen takutnya agak delay siapa? biasa yang suka buat nyuret 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 sebentar pak ini tuh dimana ya? di menu coba cari situ ini cuma ada chat record reaction apa di app pak tampilannya gimana ya situ kamu ya biasanya ada loh anotet gitu anotet gaya gambar pensil saya enggak ada pak ada ya ada cuma ntar belum biasa kali ntar saya coba deh oh iya ada iya ada gak? enggak pak enggak pak enggak terus ya coba kalau jadi peserta munculnya apa ya oke kita tanya dulu benda B benda B punya gaya berat enggak? iya pak benda B punya gaya berat enggak siapa? punya punya berarti kebawah kan? iya tegang aja WB ada gaya tegang tali bilang aja TB B nanti disini pada kartun juga ada TB tapi aranya kebawah nah kemudian pada benda A ada WA ada NA kan ada W ada N ada gaya tegang tali ke sana bilang aja TA ke situ juga TA punya gaya gesek enggak? enggak karena enggak ada gaya gesek ya seandainya kalau bergerak geraknya kemana nih? ke kanan ya pak benda A ke kanan benda B ke bawah dengar suatu percak pantai oke tunggu sebentar kalau HP HP mana kalau? ini lagi kerjain sini sini kerjainya di sana nah nah kalau kita pakai yang kesimpulan tadi A sama dengan sigma F dibagi sigma M tadi saya bilang apa kesimpulannya ya? oh itu dia M translasi ditambah sigma K kali M rotasi nah sigma F itu adalah gaya-gaya yang segaris dengan arah percepatan segaris bisa searah bisa berlawanan tinjau pada benda B si WB ini masuk nominasi si TB juga masuk nominasi kenapa? karena dia segaris dengan percepatannya ada yang searah ada yang berlawanan itu dulu yang bohong nih? iya nah benda B ke bawah WB ke bawah berarti WB bernilai positif positif ada TB ke atas ada TB ke bawah maka totalnya berapa? 0 kita masukin sekarang kita lihat pada benda A ingat yang kita mainkan sigma F disini adalah gaya-gaya yang segaris dengan percepatan bisa searah percepatan bisa berlawanan percepatan nah benda A memiliki percepatan yang ke kanan maka yang kita mainkan hanya gaya-gaya yang ke kanan pada benda A siapa gaya-gaya yang segaris? T A N A sama W A gimana? enggak itu enggak enggak berarti kita masuk T A kan? cuma saya ingat T A ini ada T A yang ke kanan ada T A yang ke kiri jadinya apa? 0 berarti tinggal siapa? tinggal W A tinggal W A W A kan gak kita apa? kita di W A N A gak kita iya enggak berarti tinggal B doang tinggal W B doang kan? selesai ada yang melakukan gerak translasi enggak? translasi itu gerak lurus misalnya kanan kiri bawah atas siapa aja yang melakukan gerak translasi? B A gimana? A juga ada yang melakukan gerak lurus enggak enggak tapi kalau kita katrol rotasi tapi katrol gak beruasa ya sudah dapat kita rumusnya seperti ini tapi dengan cataran kita munculkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya sudah kalau kita cari A nya berapa ya? W B nya berapa ya? oh 20 M A nya A nya adalah 8 ditambah 2 gitu kan? jadinya berapa? 2 oke mula-mula sistem dalam keadaan diam berarti venolnya berapa? 0 menempuh jarak 36 meter dalam waktu enggak tahu ya yang ditanya kecepatan balok ditanya kecepatan akhir ya 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 saya Biko ya ditanya ya iya oke ada A ada V0 ada S ada VT tanpa ada T maka kita pakai GLBB yang berapa nih? yang VT kuadrati pak pinter plus 2 A S ini VT nya yang kita cari 0 tambah 2 dikali A nya 2 iya kan? iya S nya berapa? 36 maka kalau kita akarkan 2 kali 24 kali 36 berarti sama dengan akar 22 akar 36 2 kali 6 berapa? 12 12 oke maka sistem ini saat menempuh tanah secepatannya ada 12 meter per sekund oke bisa ya nah iya pak berarti itu gak usah di itu kan ya pak misalnya WA sama NA nya itu berarti udah gak kepakai kan ya enggak tapi kalau misalnya ada gaya-gaya se gimana Safiko oh kalau ada gaya-gaya se berarti harus dicari ya atau gaya-gaya se kemana arahnya ke kiri berarti pada benda A ada T A T A sama gaya-gaya se kan oh iya dimasukin berarti A menghasilkan memberikan kontribusi gaya-gaya se tapi nilainya min betul kan iya kalau ada gaya gesek tandami sini min gaya geseknya seperti itu oh bisa bisa pak oke coba kalau ini gimana cari A nya dulu deh dapat percepatannya Safiko pak itu berarti T nya jadi 0 juga atau gak usah pak T nya ngaruh gak ngaruh kalau itu ini ya pak kan nanti kalau kita gambar T nya begini saling hilangkan gak disini iya nah ini saling menghilangkan gak iya berarti gak ngaruh ya pak jadi T nya untuk mencari percepatannya tidak berpengaruh dapat gak ngaruh ya pak dapat gak nih sebentar pak itu berarti W2 nya kalau misalnya cari W2 jadi cost jadi cost gak pak atau kan tadi nah kan tadi mana-mana nah ini sabiko jangan lupa ini yang kita mainkan adalah ini sabiko yang kita munculkan bidang miring oh iya arahnya jangan lupa N tegak lurus bidang W cost berlawanan dengan N sama W sin yang kebawah ini berapa ya soal ini ya oh berarti W sin T ya pak apa ya kemana W sin T nya yang M2 oh ini ini berarti kesini ya yang dipakai oh iya untuk W2 sin T ini kebetulan di C nah kalau dia kasar maka nanti W2 cost T nya pasti ngikut gini kan nah kira-kira kalau gerak geraknya kemana sabiko kebawah ya pak yang kebawah siapa nih benda 1 benda 2 M1 M1 M2 nya ke atas ya iya pertanyaan bapak mungkin gak benda 1 ke atas benda 2 kebawah eh mungkin sih mungkin kalau benda 2 lebih berat kan iya tapi itu lebih ringan yaudah tinggal kiri percepatannya pakai yang tadi rumusnya kesimpulan tadi aja sigma M per sigma M translasi sigma K M rotasi kita belum masuk rotasi sigma F nya siapa kurang siapa sabiko W1 kurang W2 sin teta oke pintar W1 dikurang W2 sin teta masa transasinya siapa M1 itu M1 M2 oke berarti kalau kita masukkan jadinya W1 nya 20 W2 nya 10 kali sin 53 dibagi 2 ditambah 1 jangan lupa sin 53 berapa 4 per 5 4 per 5 atau 0,8 sin 3 7 itu 0,6 maka kebalikannya cos 53 itu 0,6 cos 37 itu 0,8 ya udah tinggal kita masukin berarti ini 20 dikurang 10 sin 53 0,8 kali 10 jadinya 8 ya 8 per 3 20 kurang 8 12 bagi 3 jadinya 4 jadi percepatannya 4 tapi soal bukan hanya percepatan hanya berapa tegangan tali nah kalau kita menggunakan tegangan tali maka kita kembali ke konsep awal yang hukum Newton kedua sigma F sama dengan M kali Sapi kamu buat tinjau siapa benda 1 atau benda 2 benda 1 oke pada benda 1 kan ada 2 gaya ada W1 sama T kan iya yang positif siapa positif yang W1 karena seharusnya dengan arah percepatannya kan iya W1 dikurang T sama dengan M1 dikali A W1 nya 20 dikurang kagak tau sama dengan 2 dikali 4 hanya 4 kan iya 2 2 kali 4 8 positif pindah ke sana jadi min tinggal 20 min kurang 8 min T pindah ke sana jadi plus T jadi T nya berapa 12 bisa sampai sini iya Pak berarti rumus percepatan selalu ini apa iya bentuk umum bentuk tadi kan kalau disini maaf maaf ini mana kalau bentuk ini A nya begini bentuk A nya begini bentuk A nya begini bentuk A nya begini ini capek kita ngepilin begini apalin lagi ini apalin ini apalin ya kan capek kan iya mending kita pakai satu tapi bentuk umum nah tapi jangan lupa kamu munculkan gaya-gaya yang bekerjanya ini bentuk umum jadi kita gak harus kayak tadi kan karena saya adalah orang yang mungkin memorinya agak sedikit kurang untuk menghapal jadi capek gitu kalau menghapal dan kita belum tentu ingat kan rumus ini pakainya buat yang kayak gini sekarang kita bentuk umum aja kamu munculkan gayanya ya pakai prinsip yang tadi jadi mau sistem apapun ini kan untuk sistem apapun bisa kita pakai kan ini sistem apapun mesti kita pakai ini bukan cara cepat ini hanya kesimpulan dari hukum Newton seperti itu aja bisa ya bisa pak oke berarti ini untuk kelatian hukum Newton di bidang data katrol seperti ini ini tapi kok bisa nanti kita coba kesini nanti kita sekarang masuk ke latihan soalnya ya selamat menikmati